Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan, nama saya Galerio Saumon Contri Saya mahasiswa Kabupaten Ekonomi, jurusan akutansi Angkatan 2014 Belum mengenal Saya lebih lanjut, mungkin saya akan bercerita Sintas mengenai pribadi saya Saya dahulu Sekolah di SMA Negeri 5, Sabaya Sekolah itu saya mendapatkan banyak Sekali pengalaman, mulai dari Pengalaman itu, pengalaman pertemanan Dan pengalaman lain, yang mungkin saya dapat Saya lakukan pada saat ini Pengalaman pertama, yaitu pengalaman Saya ketika berorganisasi Cukup banyak organisasi Yang saya dapatkan dari sekolah Saya di SMA Negeri 5 Mulai dari ofis, efeksa Ekstra kurikuler, PMR Ekstra kurikuler, dan sebagainya Di sana saya mendapatkan Banyak sekali juga amanah Dan sebagainya, saya mendapatkan experience Yang lebih banyak di sana Mungkin saya bercontoh, saya di ofis Waktu itu diamanahi sebagai wakil Ketua satu ofis Saya diberikan program kerja Yaitu acara Yang dibikul di nama Prisai Atau pekan orientasi Atau menerima Yaitu semacam acara Kalau di Surabaya Ini disebut layanan orientasi Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman Tentang arti kepemimpinan Bagaimana saya menghadapi suatu acara Bagaimana saya menghadapi Berbagai karakter orang Bagaimana saya Dihadapkan pada pencuran kepentingan Dan sebagainya Di sana saya belajar tentang memanage diri saya sendiri Memanage orang lain Dan memanage acara yang ada Dan tidak hanya itu Acara tersebutnya merupakan Acara pendidikan karakter Yaitu bagaimana kita menyiapkan karakter Untuk adik-adik baru Adik-adik kelas Di SMA 95 Prisai Itu adalah Sejuplik dari Sesu pengalaman saya Di bidang organisasi Selain itu saya juga memiliki pengalaman Di bidang lain Yaitu di bidang agak jenis Saya dulu Salah satu perwakilan sekolah Untuk Terus saya juga mengikuti Online Media Design Nasional Dan Alhamdulillah mendapatkan Semendalik-semendalik berunggu Di sana saya mendapatkan Sebuah pengalaman Saya mendapat Dapat inspirasi Teman-teman Adik-adik saya Di sekolah Bahwa Kegiatan organisasi Itu bukanlah pek hambat Untuk kegiatan akademis Itu yang Adalah satu teori Yang mungkin Dulu di sekolah saya Itu merupakan Suatu hal yang Dianggap Suatu teori Bahwa seorang organisatoris Tidak akan mendapatkan Prestasi akademis Yang juga menguaskan Di situ Saya dapat Saya patahkan Bahwa seorang organisatoris Organisatoris Itu dapat Meraih Nilai akademis Meraih prestasi akademis Yang membagakan Nah dari situ Saya dapat memberikan Inspirasi Ke teman-teman Seadik-adik Dan ke seluruh Situasi yang ada Di sekolah saya Waktu itu Dan Alakan inilah Yang menelatar Belakang saya Untuk dapat Mengikuti Ruki Leader of the Year Nah Jadi saya ingin Terus berkonsensi Lebih Saya ingin terus Berbagi inspirasi Tidak hanya Sebatas Di SMA saya Waktu itu Saya ingin terus Mengembangkan Mengembangkan Inspirasi Saya ini Untuk Orang-orang Di sekitar saya Tidak banyak Yang dapat saya sampaikan Mungkin itu saja Cerita hidup Dari saya Dan salah satu statement saya Mengapa saya Menjadi CLB Award ini Dalam kategori The Ruki Leader of the Year Terima kasih Kolebenya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh